Halo guys, gue Mazino Kali ini gue bakalan mainin lagi game kesayangan kita semua Yaitu Counter Side Nah, server yang gue mainin kali ini yaitu server SEA Seperti yang kalian tau, server SEA ini baru aja kedatangan update Update barunya, yaitu ENIF keduanya Nah, di ENIF kedua ini kita dapetin sebuah misi Yang dimana kalau kalian melarin semua misi ini dari week 1, week 2, sampai week 3 Kita bakalan dapetin sebuah tiket, yaitu Ticket Awakened SSR Jadi, jadi dapet satu tiket Awakened Nah, isinya yaitu Yuna Springfield Amiverse Swing sama Nayu Bin Nah, di video kali ini, gue bakalan ngasih tau ke kalian Mana sih yang harus dipilih dari tiket Awakened ini Biar kalian gak nyesel ya sui Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke Yuna Springfield Nah, untuk skill-skill dan lain-lainnya Gue bakalan pake website PridwenGG Oke, gue bakalan cantumin link-nya di bawah ya sui Nah, pertama Awakened Yuna Springfield Dia ini striker counter Dengan deployment cost 6 Terus, sekarang masuk ke skill-nya Yang pertama, basic attack Basic attack-nya itu Simpelnya sih, setiap dia 5 kali Nge-basic attack ya Si Rayleigh-nya itu bakalan Nge-deal damage Ke musuh yang paling jauh Bisa nyampe ke sniper, setahu gue Terus, bakalan Ngurangin ATK sama ASPD mereka 30% buat 5 detik ya Nah, level 5-nya gak ada apa-apa Terus, masuk ke pasif-nya Pasif-nya yaitu Rayleigh Si burung-burung yang ada di belakang Si Yuna-nya ini Nah, pasif-nya itu Yuna bakalan Ngurangin HP-nya Sebanyak 2% setiap detik Untuk dirinya sendiri Dan juga Musuh di sekitarnya Tapi Si Yuna ini bakalan nge-deal 3% dari HP dia Setiap detik Kalau Rayleigh ada di lapangan Kalau Rayleigh-nya masih hidup Nah, Rayleigh-nya ini bakalan Hidup kembali Setelah 5 detik dia mati ya Tapi cuma sekali Sekali deploy Sekali deploy si Yuna-nya Nah, di level 5-nya ini Kalau Rayleigh-nya mati Yuna ini bakalan dapetin Damage taken Minus 50% Jadi, damage yang si Yuna terima ini Bakalan dikurangin 50% Selama 5 detik Lalu, special ultimate skill HP restoration Plus 50% Jadi, heal yang dia terima dari Special sama ultimate skill dia ini Bakalan nambah 50% Untuk 5 detik Terus yang ketiga Ada special skill Special skill dia ini Bakalan Ngilangin Buff yang Buff musuh Yang terkena Skill special dia Buffnya bakalan hilang Lalu Mereka yang kena damage Dari special skill dia ini Gak papal Bisa nerima Buff baru Selama 6 detik Terus, Yuna juga Yuna bakalan Ngeheal 10% Dari HP dia Kalau si Rayleigh ada di lapangan Kalau masih hidup Nah, di level 5-nya Yaitu Damage taken Minus 15% Damage yang diterima Yuna bakalan Dikurangin selama 15% Untuk 8 detik Ketika Skill ini ya Setelah ngeluarin Skill specialnya Lalu Efeknya bakalan Di Double Kalau si Rayleigh ada di lapangan Jadi ini bakalan 30% Terus kita ke Ultimate nya Ultimate nya Yaitu Dia bakalan Nge deal damage Ke 4 musuh ya 4 valid aid Ke musuh di depannya Terus bakalan Nge Deal Si Yuna nya 20% Kalau Si Rayleigh ada di lapangan Kalau masih hidup Terus di level 5-nya Dia bakalan dapetin Buff ATK Plus 15% Untuk 12 detik Setelah Nge Luarin Skill ultimate ini Terus Efeknya bakal Double Kalau si Rayleigh ada di lapangan Kalau dia masih hidup Lalu kita masuk ke Pro dan kontra Menurut Si Pri Doen nya Pro nya yaitu HP Best Damage Is broken In high end PvP Stage Oke Jadi Damage Berdasarkan HP musuh Itu OP Kalau di PvP PvE Yang Lanjut Lanjut Di stage PvE Yang banyak musuh Terus Dia ngepapalan Mati Kalau ada Dengan seluruh Self feeling nya Di skill Skill dia Terus ini Dua unit Jadi satu Terus Si Bahkan Si Pri Dua ini Ngomong Kalau si Rayleigh nya Ini Lebih kuat Daripada Beberapa SSR Unit Lainnya Beberapa SSR Unit Terus Contra nya Bisa di Counter Sama silence Kalau gak salah Silence ini Kayak Seal skill Gitu Jadi Kalau si Yunanya Ini Ke seal skill Dia gak bakalan Bisa ngeluarin Skill skill Yang bisa Ngeheal Dirinya sendiri Jadi Tanpa Skill itu Dia bakalan mati Terus Yang kedua Kalau Lu Colong Ya Dicolong Burungnya Sama Harap Dia bakalan Ngestop Healing Ngeheal Diri dia sendiri Jadi Karena si Rayleigh ini Sebuah Samenan Jadi Bisa dicolong Sama si Harap Nah Tanpa Rayleigh Yuna ini Gak bakalan Bisa ngeheal Diri dia sendiri Terus Current Ngeme BVI Nah Ini dia Terus Ngeme BVI Sekarang itu Biasanya Selalu Eh Biasanya One shot Gitu One shot Itu apa ya Satu kali hit Itu Damagenya Banyak Gitu Ini dia Gak Bagus Gak Gak Bagus lagi Gak terlalu Bagus lagi Yang kedua Ada Nayo Bin Nayo Bin Ini Seorang Defender Counter Dengan Cost 6 Lalu dia Punya Empat Skill Yang pertama Basic Attack Pasif Spesial Dan juga Ultimate Basic Attack Itu Biasa Aja Dua Valid Hit Pasifnya Nah Ini dia Kalau dia Dideploy Bakalan Reflex Semua Barrier Dari Musuhnya Jadi Barriernya Itu Bakalan Kecel Terus Ngedamage Ke Yang punya Barriernya Itu sendiri Jadi Kalau musuh Ada Barrier 50% Terus Si Nayo Bin Ini Dideploy Itu 50% Itu Barriernya Bakal Hilang Terus Ngedill Damage Juga 50% Ke Musuhnya Terus Ngurangin Nyawa 20% Setiap Detiknya Untuk Tower Musuh Yang ada Di lapangan 4% Kalau di Gauntlet PvP Nah Jadi Di pasif Nayo Bin Ini Tower Itu Cuma Bisa Bertahan Selama 25 Detik Kalau di PvP Kalau di PvE Cuma Bisa Bertahan 50 Detik Tanpa Hill Lalu Launch AOA Attack Setiap Dia Kena Damage 12 Kali Dia Bakalan Ngedash Gitu Ngedash Lalu Ngeluarin Lagi Barrier Reflex Yang Tadi Yang Ini Lalu Di Level 5 Nya Itu Ada All Enemy Unit Skill Haste Minus 30% Add to Debuff Nah Ini Yang Lumayan Yang Berpengaruf Jadi Semua Unit Musuh Skill Haste Bakalan Kurangin 30% Ini Ngebuat Musuh Itu Skill Nya Lebih Lama Unit Musuh Terus Kita Masuk Ke Special Special Nya Untung Di Buff 15% ISPD Dari Musuh Yang Kena Hit Nya Ini Untuk 8 Detik Terus Di Level 5 Nya Special Skill Cooldone Dari Special Skill Ini Dikurangin 3 Detik Setiap Enhanced Attack Yang Tadi Yang Ngedash Itu Nual Setiap 12 Kali Ini Terus Ultimate Ultimate Nya Ini Dia Bakalan Ngelarin Damage AOE Kedepan Terus Yang Kena Damage AOE Yang Kena Damage Ultimate Dia Ini Bakalan Kehilangan 15% ATK Untuk 15 Detik Di Level 5 Ini Debuff Bakalan Jadi Permanent Jadi Tidak 15 Detik Lagi Jadi Ini Permanent 15% ATK Nah Ini Itu Kalau Musuh Di Redeplasia Tetap Hilang Sebenarnya Terus Kita Masuk Ke Pro Dan Contra Menurut Reduen Pro Nya Itu Best Evaluation Among Defenders Dia Punya Evaluation EVA Yang Paling Gede Dibandingkan Defender Lainnya Terus Dia Juga Bisa Jadi Counter Shielder Kayak Yang Haring Itu Yang Ngelarin Banyak Shield Berer Gitu Terus Constantly Push Forward And Tries To Get Enemy Backline Selalu Maju 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 Terus Sampai Ke Backline Musuh Terus Pasifnya Bakalan Nge Counter Semua Tower Contranya Itu Dia Tidak Terlalu Berguna Di BVI Terus Dia Juga Memerlukan Gear Yang Bagus Biar Bisa Tengki Di BVP Terus Yang Terakhir Kita Masuk Ke Amy First Swing Amy First Swing Ini Seorang Sniper Counter Dengan Deployment Cost 6 Terus Kita Masuk Ke Skill Nya Amy Mempunyai 4 Skill Yang Pertama Basic Attack Yang Ketiga Passive Skill Yang Ketiga Special Skill Dan Yang Ke 4 Ultimate Skill 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 Yang Pertama Yaitu Basic Attack Nya Nggak Ada Yang Aneh Aneh Biasa Passive 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 Aneh 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 Kedepan Kedepan Di Passive Ketika Dia Di Deploy Dia Bakalan Narik Narik Ranger Sniper Dan Juga Supporter Kedepan Kedepan Ketika Kalau Ada Di Range Dia Dan Juga Nga Seal Skill Mus Skill Skill Seal Skill Para Ranger Sniper Supporter Yang Kena Tarikan Dia Ini Bakalan Skill 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 Negate Crit Jadi Dia Nggak Ada Crit Basic Attack Nya Itu Bakalan Selalu Nge Crit Critical Tapi Nggak Untuk 4 detik Setelah Dia Ngelarin Special Skill Nah Di Level 5 Nya Ini Ada ASPD Plus 25% And Immunity To Hit Stone From Ultimate Lower Skill Setelah Dideploy Ini Bakalan Dapetin ISPD 25% Dan Immune Ke Headstone Jadi Dia Itu Nggak Bisa Di Knockback Dari Skill Ultimate Atau Bawah Nya Kita Masuk Ke Special Skill Nya Special Skill Nya Ini Dia Ngelua Ngelu Nyo Yoyo Terus Masuk Ke Sur Sur Fire Mode For This Skill Duration Nah Selama Dia Ngelarin Skill Special Ini Dia Masuk Ke Mode Sur Fire Apa Sur Fire Bang Nah Sur Fire Ini Setau Gue Eva Itu Nggak Bakal Ngaruh Jadi Damage Dia Masuk Tanpa Tanpa Apa Ya Berparuh Dari Eva Jadi Eva Musuh Itu Nggak Ngaruh Damage Dia Masuk Semua Nah Ya Kurang lebih Gitu Di Effected Target Loss 1% Of HP Untuk Musuh Yang Ke Effect Sama Special Skill Dia Ini Bakalan Ngurangin Nyawa Mereka 1% Setiap Detik Selama 12 Detik Tanpa Boss Nggak Bisa Loss Pull The Farthest Target Skill 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 Loss Dia Bakalan Narik Narik Musuh Yang Paling Jauh Lalu Nggak Skill Skill Dia Selama 12 Detik Atau Dia Bakalan Nggak Instant Kill Kalau HP Musuh Itu Di Bawah 30% Terus Di Level 5 Nya Itu Ada Barrier 15% Dari Max HP Dia Untuk 10 Detik Setelah Ngeluarin Special Skill Ini Terus Kita Masuk Ke Ultimate Nya Ultimate Nya Itu Narik Musuh Di Depan Dia Terus Nge Deal Damage Terus Musuh Yang Kena Damage Dari Ultimate Skill Ini Bakalan Bakalan Kehilangan HP Mereka Sebanyak 1,5% Setiap Detiknya Untuk Selama 20 Detik Jadi 30% Kurang lebih 30% Dari Nyawa Mereka Bakalan Hilang Terus Ngesail Skill Lagi Ngesail Skill Lagi Musuh Eh Dua musuh Terjauh Untuk 8 detik Jadi Selama 8 detik Musuh Yang Paling Jauh Itu Dua Musuh Yang Paling Jauh Bakalan Skill Nya Itu K K K K Gitu Lah Ngesail Skill Lagi Atau Bakalan Ini Nge Instant Kill Kalau HP Mereka Di Bawah 40% Terus Level 5 Target HP Minus 2,5% Per Second Instead Nah Kalau Di Level 5 Ini Target HP Ini Bakalan Jadi 2,5% Sama 20 detik Berarti Itu Jadi 50% Kita Masuk Ke Pro Dan Contra Menurut Priduen Pro Yang Pertama Execute Ya Banyak Banyak Execute Skill Execute Dia Ada Dua Biji Di Special Dan Di Ultimate Nya Terus Yang Kedua Ada Good Damage If Left Alone Ya Kalau Nggak Diganggu Sama Sekali Itu Damagenya Lumayan Terus Can Bring The Backline Bisa Ngebawa Backline Musuh Kayak Snapper Musuh Itu Kedepan Dimana Dia Dan Teman-temannya Itu Bisa Ngebunuh Mereka Kontranya Harus Di Deploy Di Saat Yang Tepat Kalau Enggak Bakalan Bercuma Scores 6 Itu Ya Si Ini Kalau Waktunya Enggak Tepat Itu Dia Itu Enggak Bakalan Bisa Narik Musuh Nya Jadi Pilih Yang Mana Bang Dari Diga Ini Nah Kesimpulannya Yaitu Kalau Kalian Masih Di Early Game Atau Sampai Mid Game Yang Kalian Emang Masih Di PVE PVE Kalian Bisa Ambil Yuna Dulu Buat Nge-carry Stage Stage PVE Nya Ternyata Ini Bisa Nge-carry Dengan Burung Dan Damagenya Itu Setia Juga Bisa Off Tank Jadi Dia Bakalan Stay Di Depan Bisa Kuat Nah Nahan Nahan Di Depannya Terus Kalau Kalian Emang Udah Masuk Endgame Terus Sudah Sering BVP Kalian Bisa Pilih Salah Satu Di Antara Dua Ini Kalau Kalian Masih Butuh Demager Demag Dealer Kalian Bisa Ambil Emiver Swing Emiver Swing Ini Bagus Banget Kalau Kalian Emang Jagu Timing Deploy Nya Sekali Deploy Itu Bakalan Ngebantai Musuh Nya Rata Terus Dari Skill Instant Kill Nya Juga Itu Mantep Banget Buat PvP Nah Terus Kalau Kalian Masih Butuh Defender Defender Buat PvP Kalian Bisa Ambil Nayub Bin Kurangnya Nayub Bin Ini Emang Di Gear Nya Sih Kalau Gear Nya Dia Itu Harus Rata Kanan Nya Kalau Tanpa Rata Kanan Dia Itu Masih Ya Lembek Lembek Dikit Kalau Tanpa Gear Rata Kanan Tapi Kalau Udah Gear Rata Kanan Tebal Boss Tinggal Bawa Healer Sih Dari Skill Skill Yang Ngebuff Musuh Bagus Banget Kalau Dibawa PvP Nah Gimana Cepat Penjelasan Gue Kalau Kalian Masih Ada Pertanyaan Ataupun Ada Saran Kalian Bisa Taruh Aja Di Kolom Komentar Insya Allah Bakalan Gue Jawab Satu Persatu Nah Segitu Aja Dari Gue Kurang Lepinya Mohon Maaf Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Subscribe Gue Mazino Pamit Undur Diri Goodbye Sub indo by broth3rmax